Ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya Satria Gadget ya Oke ini adalah penampakan Handphone Rajor Phone 2 ya Ini HP gaming yang terlupakan ya Untuk unitnya seperti ini Cuman ini minusnya Nah Ini backdoor ada retak ya Dan ini bisa nyala untuk Logo Rajor nya Kita nyalain ya Nah ini ya kayak gini Dan untuk speknya ini Dia pake chipset Snapdragon 845 Dan untuk RAM nya Dibekali RAM 8GB ya Ini kita liat di CPUJet Nah bisa diliat ya sini Dan untuk Android nya ini Android 9 ya Nah ini untuk kapasitas RAM Ya ada iklan anjir Ketumben CPUJet ada iklan Nah ini untuk baterai ya Masih lumayan ya Oh iya ini Kelengkapannya HP dan charger aja ya Dan untuk minusnya itu Lecet pemakaian Nah Ini ya Ada goresan di layar dikit Dan untuk pinjer print ini normal Dan ini jaringannya kebegal ya Jadi harus pake WP ya Karena ini HP luar Gak resmi juga Jadi kena begal Ya Ini sinyal ada muncul Indosat tapi gak bisa dipake data Ya untuk kamera Ini masih normal Aduh Terus kita tes ya Multi touch nya Nah ini ya Biar gak banyak nanya Bang itu Tes nya normal gak gitu kan Kita tes aja disini ya Sekutnya ntar pas ada yang beli Ditanya Bang ini kok Deadpixel atau apa ya Nah Ini kayak gini ya Biar gak ada dusta ya Kita sebelum jual HP Selalu direview dulu ya Dan untuk main game Ini masih Lumayan enak ya Untuk ML Set rata kanan Ultra itu aman Gak ngelag ya Kalau HP nya panas Emang wajar ya Karena Terbuatnya dari metal Itu kan Ini besi ya Pinggirin bajelan ini Dan untuk game yang lainnya Dan untuk game yang lain juga Masih normal ya Enak lah Untuk layarnya juga udah 120Hz ya Oke ini untuk Tes sentuh ini normal ya Dan untuk Apa Game Mobile Legends Kita tesnya Nah ini ya Misalnya seringnya main game Mobile Legends ya Ini set grafiknya tuh ya Sudah ultra Rata kanan ya Untuk game Mobile Legends Ya untuk Pris Berapa 1.7 aja Saya lepas ya Ini ya Untuk Pris HP nya 1.7 Saya lepas Dan kondisi Seperti ini Kebegal sinyal IMEI Dan Rotasi Ini op ya Kalau gak bisa Rotasi Harusnya bisa sih Pakai aplikasi Rotasi Itu bisa dirubah-rubah Ya rotasinya Untuk baterai Dari pool Sampai 0% itu Kuat Main game ML2 Sekitar 5 6 Sekitar 3 jam lah 2 jam 3 jam Lebih ya Tergantung Settingan juga ya Oke mungkin untuk Spek nya Tadi udah dijelasin ya Pertama RAM nya 8GB Internal 64GB Dan Chipset nya Snapdragon 845 Untuk layar Ini 120Hz ya Ini bisa dirubah juga Layarnya Nah Repress rate nya Bisa 60Hz 90Hz Dan 120Hz Kalau pengen iri Pakai yang 60Hz Oke dan Untuk Apa Kamera ini Lumayan bagus juga ya Kamera 12MP Dan untuk kamera depan 12MP Eh 18 Ya sorry Untuk kamera Belakang itu Ini 12MP Dual ya Yang ini Dan untuk depan itu 8MB ya Udah support 4K ya Dan untuk Layar ini Dia pakai Ijo Oke Mungkin Sekian aja Review nya Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tidak Bisa Tidak Tidak Tidak